oke, jadi sebelum video ini dimulai, saya mau kasih tau ya, sekarang saya suka buka jasa joki, bro jadi, buat kalian yang ingin farming dream gold, farming gold medal, tapi tidak ada waktu ya, langsung aja PM link-nya ada di deskripsi, oke? yo, welcome back, minasya, saya Susaki di game dan angkatan sebahasa dream team oke, akhirnya kita kedatangan dream festival ya tapi kayaknya dream festival kali ini kurang begitu menarik ya tapi gue tetap gaca ya, karena ada peman yang gue inginkan ya oke, seperti biasa, kita tengok ada peman apa aja oke, ada eropa pick up transfer ya, jadi kalau kalian cari solid ijo, si robson ya, kalian bisa gaca udah, angkat joe sc match, ini biasanya kita dapet gold, kemudian ada SP ya, supply global akhirnya muncul lagi cuma SP global, kalau nggak bisa join ya, sama aja ya tapi dari kemarin nggak bisa join, serius ya, buat apa terusan ada SP global astaga, oke, kita kedatangan, apa namanya, surprise yang baru ya, tadi Victorino sama si Pascal ya oh, kenapa nggak Jepang ya, kayaknya Jepang disimpan buat, oh, buat Desember kayaknya ya kita nantikan aja ya oke, ini bakal ada dua part ya itu part satu ada sebahasa SDF merah, Naturizer sama Zino gue nggak ada di part satu, karena gue butuh sebahasanya dapet Naturizer juga nggak masalah ya kan nanti aja gue dapet, nanti kan bisa dicolok yang merah, waduh padahal yang merah belum punya ya kemudian ada Zino ini yang paling nggak gue harapin dan dan apa, dua orang ini juga nggak gue harapin ya karena kayaknya emang kurang menarik, karena ya kemudian ada yang part dua, ada Matsuyama, ada Dias apa, SDF biru sama Espada ya jadi kalau kalian cari keeper, kalian gajah di part dua aja ya atau kalian cari yang, apa cari Dias atau Matsuyama, silahkan di part dua gue gajah di part satu, karena gue butuh sebahasa merah buat gantiin Misaki ya kalian lihat kemarin gue lawan wheel of D ya itu Misaki pas menit-menit terakhir itu dia nggak bisa nyampe depan, apa depan kotak penalti ya, akhirnya gue umpan dan ya harus gue balikin ke belakang karena nggak bisa langsung lowball kalau itu subahasa SDF, itu beda cerita subahasa SDF, bisa nendang dari kotak penalti apa, luar kotak, walaupun startnya gelap ya, atau dia bisa wancur dulu, atau dribble dulu ya pokoknya lebih daripada Nusaki Nusaki itu pakenya susah banget oke, langsung aja ya Raymond Victorino, junior yot lagi ya wah gila, junior yot 45% udah isinya Dreamfest semua sekarang ada Zino, ada Marcus, ada Sester, ada Victorino ya, Panthershot ya, momentumnya gede ini termasuk gede nih ya, terus 475 dengan stamina cuma 435 ini termasuk gede, ini bisa kalian colok di apa yang HA, tapi ya terserah kalian mau colok atau mau pakai yang ini ya kemudian ada Hexpeed Tackle yang S, kemudian Hexpeed Interception ya startnya 23, 15, 22, 600 banget ya ini kalau di in-game, apa, kalau di start biasa, itu shotnya bisa sampai 10 ribu ya dan itu shot tertinggi ya, walaupun itu sama kayak, apa, sesuai dengan pasifnya sih ya, recover pasifnya nggak nambah start sama sekali ya, dia cuma di Creston 80% ya gue masih bingung ya, scorer dikasih recover itu buat apa? kalian kalau ada yang tau, komen aja di bawah ya ya, mungkin buat serangan balik juga bisa sih ya, soalnya kadang kan kita, apa itu namanya, kita keserangan itu kan, pasti nabrak striker kita kemudian di pass ke shot, apa, di pass ke FW langsung shot dan otomatis FW kita kan kena stun ya, mungkin kayak gitu ya, tapi gue juga nggak tau sih kalau buat tukang begal ya, masalahnya stamina-nya buat apa? masa buat begal doang nggak buat ngesut ya? tapi ini yang jelas, larinya kenceng banget ini kalian tinggal colok speed nah, pasti lah, larinya kenceng banget ini oke, kemudian ada Pascal ya dia juga junior yod ya skill-nya ada volley, invisible volley shot ini momentum-nya juga gede ya kemudian ada Argentina combination shot ya ini lumayan ya, nggak terlalu ketila ya ini ada invisible pass statnya 2, 3, 400, 16, 20, 600 lumayan Eropa player killer 15% ya jadi, ini efektif buat lawan Muller atau si Hernandez ya untuk 2 keeper sekarang Doleman nggak masuk, Doleman nggak masuk Doleman nanti aja pas keluar flash-nya ya, mungkin kayak itu aja dan ini cocok buat, apa itu namanya? di team solid ya jadi kalau kita ketemu Eropa keeper kita tinggal masukin si Pascal cuma masalahnya, cuma masalahnya ini gue nggak tau butuh Dias apa nggak ya, invisible volley shot ya mungkin nanti untuk skill-nya bisa kita lihat ya di videonya, biasanya kan ada ini kalau, apa namanya? kalau nggak butuh Dias bisa masuk solid ini ya buat nangkal Muller atau si Hernandez ya lumayan ya cuma kita tinggal kasih volley-nya bisa apa nggak ya itu aja mungkin ke dalanya dan gue cari ini ya gue cari ini buat ganti Nutsaki team skill Jepang FW GK 10% ya Ultimat Sky Deathshot, Flash Rae Ju kemudian Salto S Triple S skill-nya ya cuma gue bingung kalau gue dapet ini ya yang gue naikin yang mana masalahnya bagus semua ya ya pikir nanti aja lah ya yang penting gue harus dapetin dulu penalti area master 16% ini di luar kotak penalti aja stunnya udah lumayan ya kalau masuk kotak penalti anggap aja bonus ini di luar kotak penalti udah lumayan ini stunnya oke kemudian ada naturisa gue juga butuh ini buat colok shot ya gue pake sendirian juga nggak masalah sih sebenernya ya ada latin amerika 12% kemudian skill-nya miracle fight draft shot ini shot paling GG ya daripada shot yang lain ya apa? stamina cost-nya dikit momentum-nya gede banget ya dan ada dribble ada backstab tackle Japanese player killer 20% ini bisa buat debolin si Ken dream fast ya jadi kalau gue lawan Ken dream fast ya kayaknya gue bakal masukin naturisa ini lumayan soalnya oke kemudian ada skill block cancel ada auto intercept 5% lumayan ya kalau nyatu sama Matsuyama bisa 10% latin amerika 2% bisa nambah Roberto pedal to the metal sama recover kemudian ada Sino Hernandez ya ini gue butuh banget ini tapi semenjak gue udah punya HA yang lumayan panjang ya kayaknya gue udah nggak butuh karena dia ketutup ya oh HA genjo gue kalau nggak salah 13% atau berapa ya ketutup ya ketutup sama pasifnya dia ada perfect keeper absolute defense ya ini momentumnya gede banget dan golden regen ini juga gede non-flying killer ya 12% ini buat tim Eropa bagus banget tapi kalau masuk di tim Jepang gue sekarang sih kayaknya nggak ya ya udah ketutup sama HA ya gue lebih butuh si Ken karena Ken pasif naik dia juga ketambahan HA ya mantep banget kan oke itu untuk part satunya dan ada dreamball cell silahkan kalian lihat kita lihat videonya kita lihat apakah butuh dua orang yang kulitnya pascal wow gila keren banget shotnya wow oke butuh sendiri berarti ya ini bisa buat tim solid tapi please kasih gue sebuah saja jangan jangan dreamball gue dikit ya gue udah skip samurai blue kalau sampai nggak dapet ya gawat ya lumayan sih Victorino ini termasuk shot ground pertama kalau nggak salah ya kalau yang lalu dia butuh Hino dia sekarang udah punya shot ground sendiri jadi bisa kalian colok di Victorino HA ya karena warnanya sama-sama biru oke langsung aja gue ada 115 ya bakal gue habisin semua sampai dapet subasa oke kita buang sial di gratisan ya semoga sial tolong jangan Hoki Hoki-nya di dreamfest aja ya dan semoga Hoki gue nggak keseret pas lawan itu ya siapa Will of D ya gila gue Hoki banget kemarin lawan Will of D oke ampas langsung skip aja kasih gue SR dong SR Sawada pak gila susah banget ya cari Sawada 1-2-B tetap nggak ikhlas oke oke kita langsung ke banner utama please kasih gue subasa aja subasa cukup nggak usah yang lain ya gue nggak butuh yang lain gue pengen subasa oke nice ya soalnya kalau pakai Misaki itu masalahnya kalau situasinya tidak kondisional ya itu bakal nggak guna banget Misaki oke step pertama ya apakah gue langsung dapet langsung dapet dong please kasih gue subasa naturiza bisa tapi gue sementara masih butuh subasa atau dikasih oh rainbow langsung rainbow langsung please subasa jangan yang lain oke Misaki gun asio oke dua dua taruh perutu please langsung kasih gue subasa ya gue kayaknya ada pot subasa stop kayaknya sawada gue juga ngerti sawada rinfo rinfo coba rinfo dikasih ginian bisa gue tolong di FBS volinya gue juga udah punya momentumnya dikit banget ini mending yang apa desain oke pertemuan kedua please jangan song dong wah gila masa gue dikasih pemain debut ya perasaan gue udah gak enak kalau udah hoki aduh ya perasaan gue udah gak enak kalau udah hoki oke gue masih bisa tiga kali ngeteng ya gue gak bakal menyerah gue masih bisa tiga kali ngeteng aduh katanya gue makin susah ya buat cari pemain Jepang ya waaay ini bukan skill ini bukan skill wancu aduh gila subasa subasa kenapa susah amat apa gue mending langsung cari yang samurai blue yang desember ya terlalu susah oke gue bisa ngeteng kita coba ngeteng oke tunggu bentar temen-temen oke sisa tiga kali ngeteng please 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 tiga kali ngeteng kasih gue subasa ya gue langsung alihin aja dah bodo amat wah gila susah amat ya gue semenjak dapet sawah dah serius gue semenjak dapet sawah dah agak susah cari pemain yang gue incer oke satu burung wow flare palsu jelas jelas palsu ya bisa ke junior yot oke gue skip aja biar cepet percobaan kedua please lah kasih gue lah oke pengen ganti nuk saki kenapa gak dikasih-kasih subasa oke gak ada apa-apa ini jelas misati kenapa kamu nonggol terus oke percobaan terakhir apakah bisa dapetin aduh ya kalau gak dapet ya udahlah ya kayaknya gue harus cari subasa di samurai free yang baru mungkin oke cuma satu burung gue gak ngarep tadi awal-awal pelangi kenapa isinya yuga jadul astaga padahal yang direct up itu pemain dream face ya apa yang nonggol seenggaknya kalau yang debut-debut itu kasih gue si 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 sawah lah ya wancunya kepakai ini yuga buat apa oke terima kasih yang telah menonton jangan lupa subscribe subscribe bro gue makin semangat bikin video sampai ketemu di next video